Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, memastikan bahwa terdakwa kasus mega korupsi KTP Elektronik Setia Novanto dalam keadaan sehat sebelum berangkat ke persidangan. Bahkan selasa kemarin, Novanto sempat diperiksa oleh KPK untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo atas kasus yang sama. Febri menuturkan bahwa tim dokter KPK telah melakukan pengecekan kesehatan sebelum Novanto berangkat ke pengadilan tindak pidana korupsi. Pemeriksaan menunjukkan bahwa Novanto dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Febri menambahkan KPK juga telah berkoordinasi dengan pihak dokter rumah sakit Ciptau Wangun Kusumo serta Ikatan Dokter Indonesia sejak awal. Hal tersebut membuat KPK telah mempersiapkan diri jika ada kemungkinan lain yang terjadi terkait dengan kondisi kesehatan Novanto. Sebenarnya tim dokter KPK juga sudah melakukan pengecekan kesehatan sebelum berangkat ke pengadilan TPKOR. Kondisinya masih sama, sehat, dan siap dibawa ke persidangan. Kami harap terdakwa bisa kooperatif dalam proses persidangan ini. Kalau memang ada bukti-bukti yang ingin digunakan untuk menyangkal KPK, maka hadirkanlah bukti itu di proses persidangan agar proses pengadilan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi publik tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, bukan hal-hal yang lain.